Intro Ya hari ini saya kembali melanjutkan proses untuk pembuatan badi untuk saya sendiri ya kembali membuat versi premium jadi nampak di hadapan saya ini adalah bahan-bahan yang mana setiap potongannya itu telah dilakukan proses lipat dan tempa jadi setiap potongan bahan ini sudah memiliki karakter pamor tersendiri nah nantinya beberapa plat atau batangan itu yang sudah memiliki motif tempa sendiri akan saya gabung dan dilakukan sebuah pengolahan pembuatan motif pamor kurisi dengan teknik lintir dan kita lihat kira-kira hasilnya seperti apa jadi beberapa batang ini terdiri dari beberapa macam campuran juga bahan ya tentunya dari bahan lemelu kemudian ada juga bunga garam dan juga beberapa bahan lainnya yang mana setiap batangnya telah melalui proses pengolahan sendiri atau masing-masing nah sudah siap jadi untuk secara keseluruhan total batangnya itu tidak terlalu banyak ya susunannya jadi pertama-tama disatukan dulu disusun dirapatkan ya jadi dia biar menempel dengan baik dulu ya perlahan kalau untuk seperti ini tidak bisa langsung dipukul keras jadi benar-benar dikasih rapat dulu setiap sisinya nanti ketika sudah rapat bagus hasilnya seperti ini yang kita lihat ini baru dipukul bisa dengan keras ya hantaman dengan cukup keras jadi untuk betul-betul merapatkan menyatukan dan memadatkan dari setiap susunan yang ada tadinya nah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada tahap pembentukan ya pembentukan dari bilahnya ini dia proses pembentukannya jadi ya modelnya ini lebih ke ya model-model toasi dengan versi yang cukup lebar dan ukuran yang panjang semoga tercapai target kurang lebih 30 atau 25 29 cm target dari panjangnya semoga cap ya semoga bisa tercapai ukuran tersebut kemudian dari sisi tebalnya juga dapat kurang lebih 5 atau mungkin ya 6 6 mili atau ya setengah cm ya sudah lebih terlihat ya bentukannya lagi dipipihkan di bagian tengah sampai ke bagian matanya prosesnya masih berjalan ya kita tunggu sampai bisa nanti digerinda dan dilihat hasil bayangan untuk pamornya baik proses penempaannya telah selesai sudah terbentuk ya belum digerinda saja sudah kelihatan ya motif dari pamornya ya ini dia sudah agak dingin tidak memerah seperti tadi kembali dipastikan untuk kelurusan dari bilahnya ya motif puntirannya atau pelintirannya sudah kelihatan dan saya harap motif pamor dalam setiap lembaran pelintirannya itu ada lagi di dalamnya karena sebelumnya memang kita sudah buatkan pamor tersendiri untuk dipelintir lagi tidak sabar menunggu hasilnya ya ya dan ini dialah hasil sementara dari hasil tempaan atau pembentukan bila dengan tampilan pamor seperti yang kita lihat bersama kita lanjut untuk proses melihat bayangan pamornya setelah dipapas sedikit dilakukan proses penggurindaan untuk sedikit meratakan kedua sisi untuk permukanya kita lihat bayangan pamornya sesaat lagi oke kita coba dibilas dulu dengan air hmm apa yang tampak seperti apa hasilnya ya guratan paling besarnya kelihatan jadi ada bagian yang paling terang diantara itu semua semoga semoga itu di dalamnya nanti tercipta motif tersendiri atau ya dato-dato yang ada di dalamnya itu ya tapi proses masih panjang ya ini kondisi setelah di betul-betul dirapihkan finishing untuk bentuk bilahnya jadi semua sudah patent sudah fix untuk bevel untuk punggung ya ketebalannya untuk laca atau disiplin bentuk badinya itu sendiri kemudian oting dan selanjutnya kita pindah ke tahap sepuh atau pengerasan baja ini hari keberapa setelah ditempa kemarin kita langsung pada proses sepuhnya menggunakan sepuh air sepuh atau sepo atau sapo atau hardening yaitu pengerasan baja menggunakan air dan setelah itu tentunya masih akan kita lanjut untuk diasa kemudian buatkan gagang sarung dan juga mungkin aksesoris lainnya semoga hasilnya sesuai atau bahkan melibihi harapan atau ekspektasi kita tunggu saja oke ini adalah tampilan setelah disapo atau setelah disepuh jadi bagian yang berwarna putih itu adalah bagian yang bajanya atau mata tajamnya yang terkeras kita lanjut dulu dengan pembuatan gagang menggunakan kayu kemuning akar torokokale disini sudah sedikit dilakukan pengasahan cuman tertinggal sedikit akhirnya muncul lagi beberapa titik karat cuman tidak masalah karena kita lanjut melakukan pengamplasan membersihkan hitam-hitam bekas pembakaran proses sepunya ya dan jama sedang beraksi membentuk dari gagang untuk badi ini jadi memang secara keseluruhan ini saya mau membangun konsepnya dengan konsep premium ini dia hasil sementaranya premium baik dari bilahnya badinya kemudian dari tampilan luar atau pakaiannya yaitu gagang dan juga sarungnya jadi untuk gagangnya kayu kemuning akar kokale dengan motif bari yang keren ini sudah kelihatan walaupun masih kasar nanti lebih halus itu sudah bisa lebih jelas jadi dilanjut lagi melakukan penggosokan untuk meratakan menyempurnakan membuat presisi semua sudut-sudut atau setiap sisinya menggunakan amplas yang bertingkat-tingkat mulai dari grid paling kasar sampai grid paling halus setelah itu baru kita lanjut membuat sumpah atau ringnya setelah itu lagi baru kita membuat sarung jadi gagang dulu pertama dibuat kemudian dibuatkan sumpah berdasarkan gagang dan kemudian sarung dibuat berdasarkan sumpah dan juga gagangnya jadi itu semua akhir menjadinya proporsional dan presisi dibuat secara berat tahap meskipun dari segi waktu itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena dikerja satu per satu saling menunggu maksud saya ini dia hasilnya sudah tampak seratnya karena lebih halus permukaannya jadi kira-kira kalau selesai jadinya seperti ini ini karena basah nanti kalau kering kita gosok ulang kembali dan diberi minyak untuk minyaknya itu saya menggunakan minyak zaitun ya terkadang ada juga teman-teman menggunakan minyak kemiri jadi bebas ya tampak ini sudah jadi sumpahnya perak ukir dan untuk sumpahnya sendiri belum dilakukan proses finishing juga ini tampilan sementara bilahnya sudah dilakukan proses memunculkan pamar oleh kawan saya dan ini baru saja telah dibersihkan dulu ya dibersihkan menggunakan sabun jadi sisa-sisa residu atau apapun itu bersih dan inilah dia hasil akhirnya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua masih bersama saya HSP hanya di Badi Makassar Channel ya ini adalah dia hasil akhir dari Badi Premium versi HSP atau versi saya ya kita lihat gagangnya kembali lagi setelah benar-benar seratnya kelihatan ya inilah gagang kemuning rokok atau akar kemuning yang mana dia melengkung atau bertekuk itu dengan secara lamih karena dia adalah akar untuk sarung kayu campagabari atau cenranabari kita bisa lihat bersama bagaimana barinya full dan 3 dimensi ya dari sisi finishing akhir sebetulnya ini masih mau kita poles lagi untuk sarungnya ya cuman ya biar di belakang saja ya karena kedepannya rencana saya akan memberi aksesoris perak pada Badi ini ya berupa tabu-tabu ya jadi tidak full bukan pasang timpo nah kita lihat isinya ya sudah nampak jelas disini perpaduan dari beberapa macam material bahan sehingga memunculkan beberapa warna untuk pelintiran pamornya juga kelihatan ya dan motif yang lebar-lebar sementara dalam beberapa posisi pelintiran itu kita bisa di dalam ada corak-corak tersendiri juga ya datok-dato di dalam pelintiran yang lebar media pelintirannya itu untuk bilah tebal ya tebal ini memang saya setting untuk cukup-cukup jumbo untuk panjangnya kurang lebih 28 cm hampir 29 cm ya dengan ketebalan kurang lebih di pangkal itu sekitar 6 atau 5 mili ya kurang lebih setengah cm atau lebih sedikit kemudian selain kombinasi berwarna keperakan kita bisa melihat kombinasi warna hitam ya baik sampai disini dulu perjumpaan kita terima kasih telah menyimak dan salam busaga busaga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati